Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat siang saudaraku Seiman sebangsa dan setanakir dimanapun anda berada Semoga panjang dengan dikasih umur yang panjang kerahmatan Rizki yang banyak oleh Allah SWT Dilimpahkan atas rizkinya, amin Ya Rabbal Alamin Di sini saya ingin menanggapi sebuah inbox dari saudara saya Yang mana sebelumnya saya telah mengunggah Yaitu tentang kesenian jaranan reok Yang dibilang katanya musrik atau sirik Pada siang hari ini Ada seseorang yang imbuk pribadi sama saya Dia berkata seperti ini Katanya jaranan itu ada setannya Kenapa bisa kesurupan Dan dia juga bertanya dengan lantang Kalau sajin itu katanya haram Di hukum Islam Tidak ada atau bisa dibilang musrik Oke Saya tidak ingin menambah-nambahi Kata-kata inbox seperti ini Di atas ini Karena apa Dari inbox ini sebetulnya mereka Atau dia Adalah orang yang tidak paham akan seni budaya Indonesia Jadi mereka mengecam Bahwasannya kalau kesenian tradisional itu Jaranan ataupun reak dianggap Karena berbaur dengan mistis Dianggap dengan setan Apalagi Jikalau ada sajin ini Itu katanya musrik atau haram Di dalam Islam itu tidak ada Halo buat saudaraku yang berkata Seperti di atas ini Tolong anda bangun dari tidur anda Tolong anda bangun dari mimpi anda Segera mandi beranjak mengutuk Ngaji omane Karena apa Mungkin anda ngajinya itu Belum paham Atau belum khatam Belum tahu tentang arti Arti Lapan Al-Quran Sudah main Dakwah Sembarangan Kalau panjenengan itu Kenal dengan Ulama besar Indonesia Bunya Yahya Silahkan ketik Dikunggul banyak Beliau saja tidak berani Memusrik-musrikkan sesuatu Karena musrik dan sirik itu Ada tempatnya Jadi beliau itu Tidak berani untuk Memusrikkan sesuatu Karena Musrik dan sirik itu Ada tempatnya Saudaraku Kalau panjenengan Mengecam Seni jaranan Itu Aliran setan Atau ada setannya Karena kesurupan Tidak Saudaraku Tidak Jaranan itu Alurnya adalah seni budaya Yang memang Karakternya Lakonnya Seperti itu Sama dengan Film-film Di televisi Kalau anak tiri Lakonnya Ya memang begitu Anak tiri Seperti Ludruk Mainnya Lakonnya Misalkan Jaga Sambung Ya harus Jadi Jaga Sambung Harus Taruh Jika ada Dukunya Ya harus ada Dukunya Begini Blah-blah-blah Seperti Mak Lampir Juga Dunia Per-film Itu Lakonnya Seperti itu Jadi karakternya Seperti itu Sama dengan Jaranan Karena Jaranan Preok Karakternya Begitu Itu kan Sebuah Filosofi Saya pernah Bilang kepada Anda Adiyoto Itu adalah Sebuah Filosofi Jadi intinya Filosofinya Itu adalah Sebuah Gambaran Untuk Siksa-siksa Neraka Atau Zaman Kelanggengan Yang pada Zaman Dahulu Sunan Itu Mengumpulkan Orang Itu Sulit Jadi Dengan Adanya Seni Tradisional Dikumpulkan Jaranan Ditapuh Orang Banyak Berkumpul Setelah Berkumpul Dijedah Waktunya Sunan Itu Berdakwah Tentang Islam Dengan Cara Begini Bisa Mengumpulkan Orang Gitu Saudara Dan Karakternya Seperti Di Youtube Yang Sudah Saya Ungkah Seperti Gambaran Gambaran Siksana Raka Digambarkan Seperti Zaman Kelanggengan Oleh Sunan Biar Orang Itu Paham Gitu Karena Dulu Itu Tidak Ada Pabrik Lukis Tidak Ada Pabrik Foto Jadi Intinya Gambarannya Seperti Ini Gitu Saudaraku Jika Jika Anda Mengecam Musrik Dan Sirik Jaran Itu Salah Ini Adalah Seni Budaya Tanah Indonesia Milik Orang Jawa Asli Saudaraku Jadi Intinya Kalau Panjenen Mengecam Seperti Itu Anda Itu Hidupnya Dimana Sih Kalau Panjenen Hidupnya Di Tanah Indonesia Jangan Mengecam Asli Budayanya Orang Indonesia Ngajimu Sepiro Gitu Mohon Dipahami Kalau Panjenengan Memang Ingin Tergi Arab Ya Sana Pergi Arab Gitu Tapi Tatanan Jawa Jangan Sampai Hilang Gitu Tatanan Jawa Mau Hilang Kan Jeningan Itu Hidupnya Dimana Seni Budaya Seni Tradisional Indonesia Sudah Di Akui Jadi Intinya Jangan Memusrik Musrik Kan Musrik Itu Ada Tempat Misalkan Panjenengan Itu Menyembah Selain Tuhan Itu Baru Bisa Dibilang Musrik Karena Walaupun Orang Seni Jaranan Dia Suka Dagi Atau Suka Main Barongan Apapun Suka Kalabatan Itu Kan Cuma Lakon Memang Begitu Harak Memang Begitu Mereka Imannya Melak Wala Belum Tentu Apa yang kamu nilai Itu Salah Malah Solatnya Kadang itu Malah Lebih Tumat Nina Daripada Sampaian Yang Ngomong Itu Banyak Di kalangan Kalangan Ustadz Kaji Yang Yang ikut Seni Itu Banyak Gitu Jadi Jangan Mengecam Kalau Masalah Sajen Anda Bilang Haram Di Islam Enggak Ada Itu Musrik Dirimu Itu Dapat Penunggu Dari Mana Dapat Pengetahuan Dari Mana Saya Tanya Saudaraku Sajen Itu Adalah Zaman Dahulu Sebelum Islam Lahir Sesajen Itu Sudah Ada Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Jawa Disini Yang Sebelumnya Agama Agama Yang Lain Ada Yang Menyembah Matahari Ada Yang Menyembah Gunung Batu Pohon Dan Lain Lain Itu Sudah Ada Tapi Itu Bentuk Penghormatan Dulunya Itu Mangulopu Dijelingi Sajen Dulur Ngerti Sama Neku Iku Bertanda Kudu Saling Ngajeni Gitu Berarti Intinya Ngeweh Sajen Iku Bukan Mereka Mempersembahkan Kepada Setan Atau Iblis Tidak Dia Cuma Menghormati Adanya Kehidupan Di Alam Ini Di Alam Dunia Karena Kita Sama Sama Ciptaan Allah Ciptaan Tuhan Manusia Hewan Jin Setan Dan Makhluk hidup Yang ada di air Bahkan Tumbuhan Sama-sama Ciptaan Tuhan Sama-sama Ciptaan Allah Maka dari itu Kita Cuma Saling Menghormati Mengadakan Sajen Itu Menghormati Sajen Itu Ada Sembarangan Lengkap Ada Bunga Ada Polo Wijau Ada Gemenyan Hasil Tanah Ada Ikan Laut Ada Telur Sembarang Ada Di sana Itu Bentuk Penghormatan Kalau Saya itu Menghormati Makhluk hidup Ciptaan Allah Itu Di obong-obong Tapi Di obong-obong Tidak berdasarkan Dengan Jumit Tetap Baca Bismillah Assalamualaikum Dikhususkan Kepada Yang Kuasa Dulu Saudara Kecuali Sajen Itu Misalkan Minta Togel Di kuburan Buat Sajen Obong-obong Mintanya Yang Katanya Danyang Atau Bumit Wah Saya Minta Ini Itu Baru Musrik Karena Permohonan Bepannya Kepada Yang Bukan Ciptaan Kita Melainkan Allah Yang Dimusrikkan Itu Kalau Pembacaan Matra Dan Selain Allah Itu Memang Musrik Saudara Tapi Kalau Tidak Kuasa Sajen Bakar Dupa Bakar Dupa Itu Apa Cuma Buat Pengharum Ruangan Biar Kita Lebih Relax Lebih Fokus Enak Kalau Baunya Harum Ada Ruangan Itu Enak Dalam Solat Bakar Dupa Nggak Pasal Karena Apalagi Nyaman Suasan Lebih Tenang Kita Untuk Doa Nyaman Yang penting Menghadap Kepada Tuhan Kepada Allah Masalah Sajen Yang penting Doanya Itu Dikhususkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meminta Misalkan Ini Nyatran Nytah Nyatran Dimana Saja Bawa Sajen Bawa Dupa Enggak Masalah Tapi Doanya Kan Tetap Kepada Yang Kuasa Ya Allah Saya Minta Pertolongan Misalkan Di Laut Supaya Dijauhkan Dari Balak Musibah Lalu Sajen Itu Dibakar Ada Makanan Dimakan Bareng Bareng Tidak Masalah Siapa Yang Bilang Sirik Kecuali Nyatranya Ke Laut Terus Ada Demiknya Katanya Tidak Lalu 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 Meminta Ke Dia Wahai Nya Iblorong Amankanlah Saya Dari Sunami Amankanlah Dari Malabetaka Itu Sirik Saudara Itu Musrik Karena Memintanya Bukan Kepada Allah Melainkan Kepada Makhluk Lain Sudah Terpera Di Sana Musrik Dan Sirik Itu Ada Tempat Kecuali Menyembah Dan Percaya Selain Allah Itu Bisa disebut Dengan Musrik Dan Sirik Tetapi Selama Kita Masih Mempunyai Keyakinan Percaya Allah Kita Sama-sama Punya Iman Kepada Allah Dalam Berdoa Sakin Apapun Di hadapan Taruh Di reok Misalkan Tetap Saudaraku Cuma Minta Selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam Itu Pasti Di Ucap Di Dalam Hati Nah Dasar Jen Yang Dihadapkan Ke reok Itu Cuma Yaitu Penghormatan Kepada Sesama Makhluk Ciptaan Allah Karena Jin Setan Iblis Atau Danyan Tumbuhan Dan Lain-lainnya Itu Sama-sama Ciptaan Allah Mari Kita Menghormati Sesama Itu Tidak Masalah Cuma Menghormati Keingin Selamat Yang Bukkawi Wih Gitu Kalau kita Sudah Ijin Ini Misalkan Karena Kamu Kan Tidak Tau Kalau Setan Jin Itu Memang Ada Yang Kasat Mata Mungkin Kamu Tidak Tau Dan Dia Tau Kepada Kita Kita Kerja Di Mana Tau Dan Gitu Tapi Kalau Tidak Intinya Kita Itu Pamit Nah Kita Dijaga Oh Manusia Menghormati Saya Berarti Saya Juga Menghormati Itu Tidak Pedigasan Itu Murau Jilak Tidak Pamit Ya Sama Dengan Anda Saudaraku Mari kita Berlogika Kalau Panjeningan Merantau Bukan Tempat Panjeningan Kan Tidak Pedigasan Di Tempat Orang Ya Tidak Selamat Sama Yang 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 Insya Allah Melaku Sampai Yang Yang Selamat Sama Dengan Hal Seperti Ini Mengadakan Sajen Itu Tidak Adasir Dan Musrik Karena Musrik Dan Sirik Ada Tempat Tercuali Menyembah Selain Allah Atau Meminta Kepada Makhluk Makhluk Lain Bukan Itu Baru Sirik Saudaraku Ya Inti Sajen Itu Tidak Ada Kata-kata Silahkan Saksa Cuma Penghormatan Kita Sebagai Orang Jawa Ingat Kita Hidup Di Tanah Jawa Indonesia Jika Panjenengan Ingin Sopan Nanti Silahkan Jadi Orang Arab Saja Oke Saudaraku Sampai Disini Saja Semoga Panjenengan Paham Atas Apa Yang Saya Ucapkan Kita Cuma Sharing Disini Jikalah Cocok Berpanjenengan Monggo Bukan Cocok Diabaikan Ini Cuma Sharing Bukar Pendapat Oke Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Wabarakatuh Widuk Waaskah Wabarakatuh – Fikryo Bukara Do Propos Kau Kau